PEMBICARA 1 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga risikian cukup Kita lanjut cerita Rahayu Ada hal besar apa sebenarnya Sampai Mian dan tokoh-tokoh lain kembali lagi Lalu pertanyaan yang sama Tanggap itu siapanya Mian sih? Saya juga belum tahu Yaudah lah kita lanjutkan saja ceritanya Teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini Wajangan Kiai Sahid memberi ega cakra wala baru Ia mulai belajar menerima kehadiran catur pati di alas spring etan Catur pati juga melakukan hal yang sama Meski tidak menempuh jalan yang sama Ia sadar tujuannya hanya bisa dicapai dengan kerja sama Demi kenyamanan Catur pati mengambil wujud Sebagai laki-laki setengah baya yang berkumis dan berjenggot tebal Hari demi hari digunakannya untuk berlatih dan melatih Tidak hanya tanggap saja Tapi Vika pun diperbolehkannya untuk ikut belajar ilmunya Tentu saja Setelah Kiai Sahid dan ega mengizinkannya Silakan saja pati Semakin banyak ilmu justru semakin bagus Tapi kalau soal Aji Tumpas Rosso Lihat dulu keselarasannya Jika bertentangan Sebaiknya cukup jantra samsara saja yang kau ajarkan Pesan Kiai Sahid saat catur pati meminta izin Beruntung Vika ternyata selaras dengan sifat dan warna Aji Tumpas Rosso Sama dengan tanggap yang kehilangan Rahayu Vika yang juga kehilangan sosok sang ayah dengan cara menyakitkan Perasaan kehilangan inilah Yang membuat Vika dengan cepat bisa menyerap petunjuk-petunjuk catur pati Dan mempraktekannya Tanggap tentu saja senang bisa mendapatkan kawan berlatih Setiap hari Dia dan Vika selalu berlatih bersama Untuk mematangkan ilmunya Semakin hari Hubungan keduanya pun semakin erat Hal ini tidak luput dari perhatian ega Sebagai seorang ibu Ia bisa melihat munculnya Helai-helai benang yang terhubung antara tanggap dan Vika Apa tidak apa-apa Kiai Aku takut nanti terjadi sesuatu Tanya ega Saat kembali duduk bersama di halaman belakang Seharusnya kau tujukan pertanyaan itu pada dirimu sendiriga Pada hakikatnya Apa yang sedang kau khawatirkan itu adalah kesiapan hatimu Siap dan relakah kau Jika suatu saat nanti Vika akan pergi untuk menulis takdirnya sendiri Entah itu bersama tanggap Atau dengan yang lain Sama dengan kematian Apa yang ditangisi dan disedihkan Seringkali bukanlah yang mati Melainkan sedang menangisi diri sendiri Karena merasa kehilangan sosok si mati Apalagi jika orang yang mati itu memiliki peran besar dalam hidupnya Sejak lahir kita semua telah berhutang kepada kehilangan Karena itulah Kita dibiasakan untuk menganggap semua hal adalah titipan Tentu saja Mengamalkan itu tidak mudah Sebab hanya mereka yang telah mencapai titik ruat dan racutlah Yang akan bisa mengucapkan Alhamdulillah Dengan sebenar-benarnya Alhamdulillah Saat diuji oleh kehilangan Contohnya seperti Nabi Ayub Tanpa sadar Ega meraba hulu keris yang tersembunyi di balik bajunya Jadi ini Maksud Kiai memberi nama keris ini Kiai Pangracutan Sedang yang ada di Vika Kiai Pangruatan Tanyanya Kiai sahi tersenyum Dia meneguk wedang serehnya sebelum berkata Benarkah? Kedua keris yang terbuat dari tanduk kerbau bule itu Ku babar sebagai simbol pembebasan dan pelepasan diri dari nafsu-nafsu duniawi Sengaja ku buat berlekuk tiga Untuk menggambarkan siklus hidup kita Yaitu lahir, mati, dan kehidupan setelah kematian Fungsi utama kedua keris itu bukan untuk melukai lawan Tapi untuk mengingatkan pemegangnya Agar senantiasa menjaga diri dari godaan ria Ujub, dan lain sebagainya Ega terdiam Kiai sahid memang seringkali berbeda Dalam menyikapi sebuah hal Akan tetapi Ia tidak hanya asal tidak setuju Kiai sahid selalu bisa menjelaskan Apa alasan dan landasan ketidaksetujuannya Tidak seperti para pion dan penjilat yang asal setuju kepada tuannya Meski ia salah Dan berlaku sebaliknya Kepada sang lawan Walau ia benar Satu hal yang pasti Kiai sahid tidak akan pernah mau berbicara Atau mengurusi keyakinan orang lain Kecuali jika terpaksa Atau demi mendamaikan dua pihak yang bertikai Gara-gara masalah keyakinan Allah dengan tegas melarang kita menghina sesembahan selain dirinya gak? Sebab itu akan memancing balasan penghinaan juga Lagipula Untuk apa juga mengurusi agama orang lain Sementara kita saja mungkin belum sepenuhnya benar Dalam menjalankan agama sendiri Hubungan makhluk dengan penciptanya bersifat khusus Maka biarkan itu tetap menjadi rahasia antara dia dan sang holik Kita cukup menilainya dari hubungan sebagai sesama makhluk saja Dan berlomba-lomba berbuat kebaikan Untuk merawat Serta memperindah dunia Memayu hayuning bawono Rahmatan lil alamin Masalah orang menganggap kita sesat dan lain sebagainya Itu tidak penting Kita tidak perlu membuktikan Atau berusaha membuat mereka memahami langkah kita Semua hinaan Dan cacian dan hujatan itu adalah salah satu tanda kebesarannya juga Sebab otak yang menjadi rumah dari akal adalah ciptaannya Nasihat Kiai Sahid Ketika Ega hampir saja baku hantam Dengan orang yang menghinanya sebagai orang sesat Karena melakukan praktek pengusiran jin Yang dikirim oleh lawan bisnis korban Sebagian dari pasien Kiai Sahid adalah pejabat dan politisi Posisi mereka membuat tokoh-tokoh tersebut Sering menjadi target serangan gaib Dari lawan atau kompetitornya Kiai Sahid tidak pernah sekalipun menolak Bila diminta untuk menolong mereka Bahkan jika orang tersebut adalah koruptor Saat pertama kali diajak mengobati seorang koruptor Ega merasa muak Apalagi ketika Kiai Sahid Justru meminta bayaran yang sangat tinggi Mengapa kita menolong ya Kiai? Bukankah sudah sepantasnya Orang bejat seperti itu menerima hukuman? Protes Ega dalam perjalanan pulang saat itu Apakah suamimu pernah membeda-bedakan pasien ya ga? Kiai Sahid justru berbalik bertanya Ega bungkam Pertanyaan itu tepat menusuk hatinya Hussein memang tidak pernah sekalipun menolak pasien Apapun status dan latar belakangnya Setiap orang yang datang Pasti akan dilayaninya dengan sepenuh hati Tidak Kiai jawabnya Orang yang meneluh pejabat itu Kualitasnya jelas tidak lebih baik dari orang yang diteluh Bahkan mungkin lebih buruk Selain itu Sudah menjadi kewajiban kita yang mampu untuk melawannya Harapan Kuga Kejadian ini mampu membuka mata hati pejabat tadi Sehingga ia bisa menemukan hidayah Dan bertobat sebelum terlambat Terang Kiai Sahid Lalu Bagaimana dengan uang itu Kiai? Bukankah kemungkinan besar diperoleh dengan cara haram? Tanya Ega Sambil menunjukkan tas kresek berisi uang pemberian si pejabat Pertanyaan Ega dijawab oleh berkelilingnya taksi yang mereka tumpangi Ke beberapa panti asuhan Di tempat-tempat itulah Uang dalam kresek tadi dihabiskan tanpa sisa Oleh dan dari rakyat Ia harus dikembalikan kepada rakyat gak? Ujar Kiai Sahid sambil tersenyum Lamunan Ega terhenti ketika Vika datang dengan berlari Wajahnya kelihatan tegang Seketika itu juga Ega bangkit dari tempat duduknya Ada apa Vika? Tanyanya Kiling sir Sabta lima dan pasukannya Mencoba menerobos masuk bu Kakek menyuruh kami bersiap-siap Jawab Vika Sepanjang perjalanan menuju lembah pangerucatan di bukit pawitra Mian tiada henti memikirkan makina Ketidakhadirannya bersama kiwas kita Menimbulkan banyak pertanyaan Di lain sisi Moza justru lebih mengkhawatirkan keadaan kedua anaknya Sebagai seorang ibu Ia takut bila Brahma dan Arum akan bertemu dengan lawan-lawan yang tangguh Apalagi Ia dan Mian memiliki banyak musuh Imbas dari perjuangan yang mereka lakukan selama ini Apa mereka akan baik-baik sahajaan? Tanya Moza Semoga sahaja Terakhir Chondromowo memberi kabar jika ia dan Brahma berpisah Kemudian Warang juga sempat menemui Brahma Dan bahkan meminta muridnya untuk menemani sekaligus menjaganya Jawab Mian Gundala Warang Apakah Gali Segoro sudah membebaskannya? Jelas sudah Sebab jika tidak Mereka pasti akan memberitahu kita Moza terdiam Dia ikut merasa bahagia Atas bebasnya Gundala Warang Meski pernah memiliki pengalaman pahit Dengan naga hitam itu Ia tidak pernah mendendam sama sekali Apalagi Di saat-saat terakhir Gundala Warang telah berpaling kepada cahaya Jika Brahma dan Arum tidak kusuruh turun gunung Mereka akan tidak mendapatkan pengalaman Padahal dalam pengalaman itulah Palu pelajaran dan pembelajaran berada Seperti membabar keris Tanpa bara, tempa, olah, dan sepuh Maka keris itu tidak akan menjadi sebuah pusaka Kita telah berusaha Mewasuh dan memberikan selorok kepada Brahma dan Arum Sekaranglah Biar mereka sendiri yang menemukan dan menentukan pamor Bentuk serta racikannya Mian menjelaskan tujuannya Aku mengerti An Tapi sebagai seorang ibu Aku tetap khawatir Bisik Moza Mian menoleh dan menatap orang Yang telah menemani dia berjuang Dalam berbagai pertempuran itu Mereka alih waris kita Za Cepat atau lambat Brahma dan Arum akan menghadapi perang ini Itu adalah resiko dari keturunan kita Siap tidak siap Mereka harus siap Tugas yang kuberikan itu adalah untuk menyiapkan mereka Anda bisa memilih Aku akan memilih takdir yang lahinan Kadang aku merasa sangat lelah Semua juga merasakan hal yang sama Za Hanya saja masalahnya beda-beda Ada yang lelah karena diuji dengan kemiskinan Penyakit Musibah atau cinta Sementara kita Diuji dengan titipan ilmu dan kemampuan lebih Ya dijalani saja Setidaknya Saat nanti dimintai pertanggung jawaban Kita bisa menjawab Jika telah berusaha mengamalkan titipan itu Untuk hal yang manfaat Moza menghala nafas panjang Ia sadar Jika mau tidak mau Kedua anaknya memang harus Mempersiapkan diri Untuk menghadapi perang abadi Antara kebenaran dan kezoliman Perang yang hanya bisa dimenangkan Jika mereka memiliki keteguhan hati Dan memiliki bekal ilmu yang memadai Perjalanan menuju lembah pangerucatan Tidaklah mudah Lembah rahasia itu dipagari oleh energi penghalang Tidak semua makhluk bisa menemukan Apalagi memasukinya Siapapun yang mencoba masuk Dengan paksa Akan terbakar dan menjadi abu Hanya mereka yang berhasil melewati ujianlah Yang akan diizinkan melewati pembatas gaib itu Dari jauh Mian sudah bisa melihat kilau samar pagar gaib itu Tidak lama kemudian Muncullah kakek-kakek memakai kain putih Datang mendekat Mian dan Moza menghentikan langkah mereka Apa maksud kalian datang ke tempat ini? Tanya kakek itu Kami ingin bertemu dengan Kiwas kita dan Ma'i Naki Jika boleh masuk Kami ingin masuk Bila tidak boleh Tolong sampaikan kepada mereka keberadaan kami disini Jawab Mian Mereka tidak ada disana An Zha Sebelum kakek itu bersuara Seseorang menjawab permohonan Mian Mian dan Moza menoleh Sesosok laki-laki berpakaian serba hitam Tampak berdiri sambil tersenyum lebar Mian segera menghampiri laki-laki itu Dan langsung memeluknya erat Apa kabarmu, Reng? Tidak kusangka Kau disini juga Ucap Mian sambil menepuk-nepuk Punggung Gundala Wareng Kabar baik, An Tapi tampaknya akan menjadi tidak baik Jika kita tidak bisa mencegah Kemunculan ketiga tombak itu Jawab Gundala Wareng Setelah Mian melepas pelukannya Kiwas kita dan ibumu ada di Laut Selatan, An Mereka sedang membantu menjaga gang-gang Wilis Mian dan Moza saling menatap Pikiran mereka sama Laut Selatan adalah gudangnya jin-jin berkemampuan tinggi Untuk apa mereka membutuhkan bantuan Kiwas kita dan Makina? Sang Setra Banyu menunjukkan tanda-tanda kehidupan, An Karena itulah, Ki Galis Segoro meminta bantuan mereka Terang Gundala Wareng yang melihat kebingungan di wajah Mian dan Moza Mengapa kalian tidak menghubungiku? Protes Mian yang khawatir dengan kondisi Makina dan Kiwas kita yang telah lanjut usia Dua tombak yang lain ada di darat, An Makina sendiri yang meminta Galis Segara Untuk tidak memanggil dan memberitahumu Dia tahu kau akan melarangnya Makina hanya berpesan agar kau mengurus Sang Damar Pati dan Sang Sigar Bumi Sebab jika kedua tombak itu tidak muncul Maka Sang Setra Banyu juga tidak akan keluar Lalu apa hubungannya semua ini dengan gang-gang Wilis, Reng? Tanya Moza Dia adalah tombaknya, Zah Ki Galis Segara meminta Kiwas kita dan Makina Karena takut akan timbul persaingan untuk merebut Sang Setra Banyu Dan jika itu terjadi Ki Galis Segara yakin Pasti ada banyak partikeyan serta pengkhianatan Mian, Moza dan Gundala Weren akhirnya meninggalkan lembah pangrucatan dan kembali ke Gunung Lawu Di sana mereka akan merundingkan apa yang harus mereka lakukan selanjutnya Di saat Moza mengkhawatirkan keadaannya Puda Arum sedang bertarung melawan salah satu jin milik Eangkala Jin berwujud manusia kerdil itu mampu menggandakan diri setiap kali pedang Arum memotongnya Jangan menggunakan pedang, Rum Canda birawahnya bisa dilenyapkan dengan dibakar Teriak Ayu Sekar diselah pertarungannya dengan Eangkala Condro Mawa sendiri belum bisa membantu Arum Ia juga sedang sibuk melawang Kituntas dan Kitumpas Jangan berharap bisa membantu gadis itu, Kucing Kurap Sebentar lagi kau juga akan mati di tangan kami Ejek Kituntas sebelum berusaha mencakar kepala Condro Mawa Condro Mawa menggeram Dia melompat mundur dan bersiap menyerang salah satu dari kedua jin itu dengan pancaran sinar matanya Kituntas dan Kitumpas yang tahu kehebatan ilmu Condro Mawa Sengaja bergerak tidak beraturan Hal itu membuat Condro Mawa sulit untuk mengarahkan serangannya Dia pun kembali meloncat maju dan berusaha mengalahkan mereka dengan jurus-jurusnya Ayu Sekar tidak bisa membagi perhatiannya terlalu lama Serangan sepasang luwuk Eangkala bergantian datang mengincar nyawanya Utang nyawa dibayar nyawa bangsat Pumpat Eangkala sambil mengayunkan luwuknya Aku tidak punya utang denganmu Kala Balas Ayu Sekar Deni itu anakku Kau telah membunuhnya Ayu Sekar menangkis luwuk Kala dengan sepasang tusuk rambutnya Kemudian segera melompat mundur untuk menghindari sabetan luwuk yang lain Sepuh saru Gumam Ayu Sekar dengan perasaan campur aduk antara marah, sedih, dan juga jijik Saat tusuk rambutnya bersentuhan tadi Ayu Sekar melihat penampakan yang sangat mengerikan Ratusan gadis dan bocah perempuan telanjang bergelitakan dengan kulit membiru Matanya mendeli Dan semua lubang di tubuhnya mengeluarkan darah Saat itu juga Ayu Sekar tahu Jika sepasang luwuk di tangan Eangkala Disepuh dengan cara terlarang dan terkutuk Sebagai sesama perempuan dan juga seorang ibu Apa yang dilakukan Eangkala tidak pernah bisa dimaafkan Bahkan meskipun kakek itu seribu kali hidup dan seribu kali dibunuh Aku akan membunuhmu Kala Dan akanku hancurkan kedua senjata terkutukmu itu Teriak Ayu Sekar sambil menerjang maju Eangkala malah tertawa terbahak-bahak Jadi kau sudah tahu dengan cara apa Aku memberi makan pusak kaku ini ya Baguslah kalau begitu Nanti kau tidak akan terkejut lagi saat mereka akan memakanmu Aku yakin Meski kau bukan lagi perawan Sepasang luwuk ini tidak akan menolaknya Amarah Ayu semakin kian meluap Bayangan akan sarah membuat ia semakin ganas menyerang Eangkala Sepasang tusuk rambutnya bergerak seperti jarum jahit Yang mengincar setiap titik mematikan di tubuh Eangkala Aji Janget Astamandala Diciptakan oleh Empu Pangkuran Nama itu diambil dari wejangan Rama tentang delapan dewa Simbol Astabrata Sifat yang harus dimiliki oleh seorang raja Kedelapan dewa itu adalah Agni, Bayu, Baruna, Surya, Indra, Chandra, Yama, dan Kuwera Sesuai namanya Empu Pangkuran berharap para pemilik ilmu ini Bisa menggunakan Aji Janget Astamandala Sesuai dengan tujuan pencintaannya Yaitu Menjadikan pemiliknya sebagai penjaga harmoni kehidupan Ia harus bisa mengendalikan diri Dan tahu kapan harus menjadi api, angin, laut, matahari, hujan, bulan, maut, serta bermurah hati Kali ini Murah hati bukanlah pilihan bagi Ayu Sekar Apa yang telah dilakukan Eangkala kepada sepasang pusakannya Hanya pantas diganjar oleh Mandalayama Kematian Pendar cahaya di kedua tusuk rambutnya pun berubah menjadi kehitaman Sambil berusaha menghindari serangan Ayu Eangkala mengumpat dalam hati Ia tidak menyangka Jika Ayu Sekar memiliki kemampuan setangguh itu Mulanya ia berpikir Jika Ayu cuma dukun biasa yang hanya mengandalkan kekuatan perewangan Seperti dukun-dukun lainnya Namun Dugaannya ternyata salah Ayu bahkan tidak memiliki perewangan sama sekali Jangan hanya melompat-lompat seperti kodok kalah Ayo kita mengadu kekuatan Herdi Ayu sambil mengejar Eyangkala Kegelisahan Eyangkala semakin menjadi Manakala Chondromowo berhasil membuat kitumpas tumbang dengan pancaran sinar matanya Meski tidak mati Kitumpas jelas tidak bisa bertarung lagi Bangsat Kenapa sembur tidak datang-datang juga Batin Eyangkala sambil meloncat menjauhi Ayu Askara Astadharma Teria Ayu tiba-tiba Tidak berselang lama Sebuah bola cahaya sebesar bola voli meluncur dari tangan Ayu Eyangkala buru-buru merapal mantra dan melemparkan sebilah lewuknya untuk melawan bola cahaya Ayu Eyangkala yakin kekuatan yang tersimpan dalam lewuk itu mampu untuk melawannya Namun sebelum lewuk kalah berhasil bertemu dengan bola cahaya Ayu Bola itu pecah menjadi 8 bola seukuran bola tenis Satu bola menghadang lewuk Sementara tujuh bola lain meluncur tidak beraturan seperti burung layang-layang dan mengincar Eyangkala dari ujung kepala sampai kaki Keringat dingin mengalir deras dari tubuh kalah Bayangan tabungan, emas, berlian, dan istri-istrinya bergantian datang untuk mengejek Di dera keputus asaan, Eyangkala memutar lewuknya untuk memberi perlawanan terakhir Eyangkala merasakan pundak, paha, dan alat vitalnya seperti terkena bola cahaya Ayu Tubuhnya langsung ambruk dan tergeletak di tanah Meski kesakitan, kalah bisa menghitung jika hanya 3 bola yang menghantamnya Saat ia mencoba bangkit, tampaklah Raden Sembur berdiri beberapa meter di depannya Kebarat kau Sembur, kenapa baru datang? Umpat kalah Kau pikir mudah menipu Luri kalah? Masih untung aku bisa datang Balas Raden Sembur tidak kalah nyaringnya Ayu sekar menetap pemuda yang berhasil menghadang 4 bola cahayanya dengan marah Dari percakapan si pemuda dengan kalah Ayu tahu jika dialah yang akan menumbalkan Sarah Dengan nafas tersengal-sengal, Ayu berusaha mengumpulkan sisa energinya Askara Eka Dharma adalah serangan pamungkas yang membutuhkan banyak energi Apalagi setelah mengerahkan ilmu itu, ia masih harus menghadapi kekuatan Luwuk yang kini terus bergetar di tangannya Meski tidak sekencang tadi Ayu tahu Luwuk itu belum berhenti melawan Ternyata, murid dari Astana Bra Parsima Kalau gurmu atau murid utamanya yang menggunakan ilmu itu Aku akan memilih menghindar Berhubung yang menyerang cuma seekor lalat 100 bola energi pun akan kuterima dengan dada terbuka Ejek Raden Sembur Condromowo yang telah bertukar lawan dengan Arum Hanya bisa mengeluh dalam hati Kondisinya tidak memungkinkan untuk memberi bantuan kepada Ayu Canda birawa telah terlanjur menjadi banyak Meski sebagian diantaranya sudah berhasil dilenyapkan dengan sinar matanya Tapi masih ada puluhan lagi yang tersisa Kondisi Arum juga tidak lebih baik Dia harus berjuang mati-matian melawan Kituntas Sambil tersenyum mengejek Raden Sembur menyerang Ayu Dari sekujur tubuhnya keluar lendir berbau anjir Cairan itu mengalir ke tanah dan merambat seolah hidup Tidak lama kemudian Berbagai makhluk aneh terbentuk dari lendir tersebut Ada yang menyerupai manusia Ular, bola bertangan dan berkaki Serta wujud-wujud ganjil lainnya Makhluk-makhluk itu bergerak mengepung Ayu Rogowiso Keluh Chondromowo saat menyadari ilmu yang sedang diterapkan Raden Sembur Rogowiso adalah ilmu milik kelompok jin bangsa cacing, lintah, bintang laut, dan binatang-binatang tidak bertulang lainnya Keistimewaan pemilik ilmu ini adalah Mereka sulit untuk dibunuh Bila terpotong Anggota tubuhnya bisa dengan cepat beregenerasi Sementara bekas potongannya akan tetap hidup di bawah kendali tubuh aslinya Hal yang sama juga berlaku kepada wujud-wujud jilmaan lendir racun yang sekarang sedang mengepung Ayu Bau anjir semakin tercium semakin kuat Ketika makhluk-makhluk itu mempersepit kepungan Berbekal energi yang tersisa Ayu membentengi diri dengan mandala akni Tubuhnya kini diselimuti cahaya jingga kemerahan Raden Sembur tertawa Lalu menembukkan kedua tangannya Makhluk-makhluk ciptaannya serentak menyerang Ayu dengan gerakan liar dan tidak beraturan Meski terbakar, para makhluk itu tidak peduli dan terus berjuang menyentuh tubuh Ayu Satu demi satu serangan lendir mereka berhasil menembus perisai api Ayu Setiap sentuhan dari makhluk itu menimbulkan rasa pedih, gatal, dan ngilu Tidak hanya berhenti disitu Setiap tetes lendir yang menempel di tubuh Ayu dengan cepat menggandakan diri dan merambat mengikuti setiap lekuk tubuhnya Pelan tapi pasti Tubuh Ayu pun terbungkus oleh lendir Raden Sembur dan dia ambruk dengan wajah yang sangat menderita Jika kalian tidak menyerah, akan kubunuh perempuan ini Ancam Raden Sembur dengan suara menggelegar Condromowo berhenti bergerak, demikian juga dengan Arum Keduanya tidak punya pilihan selain menyerah Dari tempatnya terkapar, Ayu menangis tanpa suara Bukan sebab deraan pedih, gatal, serta ngilu Tapi karena terharu melihat Condromowo dan Arum yang rela mengorbankan diri untuk orang asing seperti dirinya Raden Sembur meludahkan dua cacing pipih berkepala martil Kedua binatang itu langsung merayap dan melilit leher Condromowo serta Arum Bau anjir dari binatang itu nyaris membuat Arum muntah-muntah dan pingsan Namun, karena tidak ingin nantinya digendong oleh Raden Sembur seperti Ayu digendong Eyangkala Arum berusaha menguatkan diri Ketika Brahma, Korowelang, dan Seruni tiba di tempat itu Yang mereka temukan hanya bekas-bekas pertempuran serta aroma anjir lendir Raden Sembur Kita terlambat Sesal Brahm Bagaimana ini? Tenangkan dirimu dulu Brahm Kurasa kucing-kucing ini mungkin bisa melacak jejak mereka Ucap Seruni berusaha memberi saran Brahm menatap sepasang kucing berwarna oranye dan hitam yang rebahan di samping Seruni Kedua binatang itu adalah kucing biasa Akan tetapi, Tuhan menciptakan mereka dengan kelebihan Kucing-kucing itu mampu melihat dan melawan orang atau makhluk gaib yang berbuah jahat kepada induk semangnya Yaitu Seruni Perhatian Brahm beralih kepada Korowelang yang baru saja datang setelah memeriksa sekeliling tempat itu Brahm berharap mendengar kabar baik Tapi Korowelang menggelengkan kepalanya Tolong minta mereka untuk membantu Kaun Aku mohon Ucap Brahm sambil menatap perempuan berjilbab di depannya Seruni lalu berjongkok Dielusnya kepala kucing-kucing peninggalan buningsih itu dengan lembut Bara, manis, ayo cari makhluk-makhluk jahat yang menculik teman-teman kami Bisiknya kemudian Kedua kucing itu serentak berdiri Keempat mata mereka berkilauan seperti kunang-kunang Keduanya lalu berjalan sambil mengendus-endus Sesekali, kucing-kucing itu berlari dan melompat-lompat Setengah jam kemudian, mereka kembali dengan membawa sobekan kain Brahm langsung meraihnya Ini ikat rambut Arum Ujarnya gelisah Ayo kita pergi Brahm Mumpung mereka belum jauh Bara dan manis tahu ke arah mana Arum dibawa pergi Ajak Seruni sambil berjalan mengikuti kedua kucingnya Di tempat lain, Rin dan Puspas sedang menemani Denia Wartawan lepas itu sedang berusaha memecahkan sandi flash disk dokter Kunto Untuk dijadikan bahan beritanya Sudah lama, Denia curiga kepada aktivitas panti asuhan Jupri dan Tanjung Namun, karena minimnya informasi dan sulitnya mendapatkan narasumber Maka investigasinya menemui jalan buntu Beruntung, Seruni mempertemukannya dengan Brahm Sementara itu, tanpa mereka sadari Karolin dan orang-orang Sarbin sedang dalam perjalanan menuju rumah Denia Setelah lama mencari Orang-orang itu akhirnya bisa mendapatkan informasi tentang pertemuan Brahm, Rin dengan Denia Sasmita mengeluarkan seutas rantai berbandul cakra berwarna putih kebiruan dari dalam buntalan kain Sejak kiwas kita memberikan senjata itu, dia hampir tidak pernah menggunakannya Bertarung memang tidak pernah menjadi jalan Sasmita Laki-laki itu, lebih memilih sebisa mungkin menyelesaikan segera sesuatu dengan cara demai Kiwas kita sangat memahami watak dan cara berpikir Sasmita Karena itulah, dia mewariskan senjata cakra kepadanya Senjata ini adalah pelengkap dari Aji Cakra Pamuti Hansas Gunakan jika kau sudah tidak bisa lagi mengalah dan dijadikan kalah-kalahan Pesan kiwas kita saat mewariskan senjata itu Senjata yang bagus, Paman Puji Vika yang datang bersama tanggap Sasmita tersenyum Usianya memang terpaut jauh dari tanggap Sebab itu, Vika memanggilnya Paman Beruntung waktu itu Paman tidak menggunakannya Seumpama iya, mungkin aku dan ibu akan menjadi daging cincang Jangan begitu, Fik Ilmu kalian juga tidak ada duanya Aku yang beruntung Jika Kiai Sahih tidak datang Mungkin akulah yang akan menjadi daging rendang Ujar Sasmita Awal perjumpaan Sasmita dengan Ega dan Vika memang tidak begitu menyenangkan Saat itu, Sasmita muncul ketika Vika baru saja berganti pakaian Setelah mandi di Telaga Kesalah fahaman pun terjadi Dan berujung dengan perang tanding Ega yang mendengar keributan itu datang dan tanpa fikir panjang Langsung ikut menyerang Sasmita Beruntung di saat ketiganya akan beradu ilmu pamungkas Kiai Sahih muncul dan memisahkan mereka Bagaimana persiapannya, Fik Apakah mereka akan datang? Tanya Sasmita sambil menatap bayangan pohon bambu yang bergerak di kegelapan Pasti akan datang, Paman Ini adalah rumah mereka Siapapun tidak ingin rumah tempat lahirnya dan hidupnya dihancurkan begitu saja Jawab Vika tegas Menjelang Isya, apa yang dikatakan Vika menjadi kenyataan Para penghuni alas Pring Etan berdatangan Karena Pring Etan adalah hutan bambu Maka sebagian besar penghuninya berwujud burung Sedangkan kelompok terkuat Terdiri dari perkutut, derkuku, dan puter geni Beberapa burung langsung berubah menjadi sosok manusia Sedang yang lain hinggap di sembarang tempat Dimana Kiai Fik Tanya jelmaan perkutut berwujud seorang resi tua berjubah kelabu Di dalam Kinarayana Sedang berbicara dengan Taman Catur Pahati Jawab Vika Resi itu lalu kembali ke kelompoknya Tidak lama kemudian Muncullah sesosok makhluk berwujud manusia Yang bagian atas kepalanya terluka Tanggap langsung mengambil sikap siaga Buru-buru Vika meraih tangan tanggap dan meremasnya Jangan mas Itu mbah patak kerewa Salah satu tokoh terkuat di tempat ini Penampilannya memang mengerikan Tapi hatinya baik Bisik Vika nyaris tidak terdengar Di dalam rumah Kiai Sahid sedang menunggu keputusan Catur Pati Aku tidak memaksa Mupati Tapi jika kau memutuskan untuk tidak terlibat Maka jangan mengganggu Kau tentu paham Bila hal seperti ini seringkali tidak terelakkan Meski sebenarnya kita semua tidak pernah menginginkannya terjadi Aku tahu Kiai Aku juga tidak bisa menyalahkan Kiai dan para penghuni pring etan Merawat dan menjaga tempat lahir Adalah kewajiban utama Ucap Catur Pati Hanya saja Aku masih tidak tega membunuh rakyatku sendiri Baik sampai disini dulu cerita kali ini Ceritanya masih panjang banget ya Dan yang mau membaca langsung bisa mampir ke akun facebooknya Mas Puda Brahma Sekalian silaturahmi sama Gundala Weren Syukur-syukur bisa mampir kalau lewat Beneran loh Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak episode kali ini Silahkan subscribe channel Ada Apa Gedangan Dan segerat misteri bagi yang belum Jangan lupa tuliskan komen Tunjukkan eksistensi kalian Saya Tama Pamit Tetap semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!